Universitas Erlangga adalah salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia bagian timur yang bertempat di kota Surabaya. Salah satu fakultas terbaik yang dimilikinya, yakni Fakultas Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat, Program Studi S2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Laboratorium Kesehatan Lingkungan, serta Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kepada kita semua. Salam safety dari Habib. Alhamdulillah, pada video kali ini kita bertemu untuk menyampaikan tutorial petunjuk teknis dalam praktikum implementasi K3 untuk praktikum pengukuran pendengaran dengan audiometri. Pada tutorial ini kami sampaikan teknis penggunaan alat, pengenalan alatnya dan cara penukuran dengan audiometri pada laboratorium kita yang menggunakan rion audiometer AA67. Setelah ini akan kita sampaikan fitur-fitur dari audiometri tersebut, teknik untuk menggunakannya dan bagaimana interpretasi hasilnya. Pertama kita pastikan bahwa ruangan minimal harus antara 20-50 dB. Oke, berarti di ruangan ini layak untuk dilakukan pengukuran pendengaran. Sekarang kita lanjutkan pada fitur-fitur alat ini, rion audiometri tipe AA67 yang kita gunakan untuk dasar pengukuran pendengaran. Banyak alat-alat di lapangan mungkin, alat-alat itu yang sudah digital, sudah lebih canggih, ada printernya, tapi kita pakai yang dasar. Bagaimana kita bisa mengetahui nantinya cara pengukuran hasil yang kita tuliskan dengan manual dalam pembelajaran praktikum pengukuran pendengaran dengan audiometri. Kita perhatikan lagi, alat ini fiturnya sangat sederhana dan tombolnya masih konvensional, belum digital ya. Sangat mudah untuk dioperasikan. Pertama kita perhatikan, disini ada tombol on-off power disini. Kemudian ada tombol frekuensi. Ada frekuensi 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, dan 8000 Hz. Kemudian ada pemilihan signal bunyi yang diberikan. Ada yang pure tone, ada yang speech. Kemudian ada fitur untuk memberikan masking. Dari 0 decibel sampai 110 decibel. Yang sebelah kiri, Fitur Pemutar untuk memberikan intensitas bunyi kepada responden atau orang yang diukur. Kondisi pendengarannya. Mulai dari min 10 sampai dengan 110 decibel. Kemudian di tengah ini, namanya interruptor, digunakan untuk memberikan signal bunyi dengan menekan ini kepada responden atau orang yang diukur. Kemudian, yang di atas, tombol frekuensi ini, nantinya kita pilih, mana yang entah yang diukurkan untuk memberikan signal kepada responden atau orang yang diukur. Kita akan mulai nanti pada angka 1000 Hz. 1000, 2000, 3000, 4000, dan kembali lagi ke 500 Hz. Tombol di sebelah sini, ada tombol masking. Tombol masking digunakan untuk memberikan suara gangguan kepada telinga yang tidak di uji pendengarannya. Sehingga, jika kita menekan, misal, kita akan mengukur nilai pendengaran telinga sebelah kanan. Kita tekan di sini, telinga yang akan kita ukur, sebelah kanan, kita tekan sebelah kanan, R. Nantinya, di telinga responden kita, atau orang yang kita ukur nanti, telinga sebelah kirinya, akan terganggu dengan suara berisik. Sementara yang kanan, akan siap menerima signal bunyi yang akan kita berikan. Demikian sebaliknya, jika telinga kiri yang kita tekan, untuk pengukurannya, L, Left, maka telinga kanan C, responden atau orang yang kita ukur, telinga kanannya akan mendengar suara berisik, dan telinga kirinya akan menunggu signal yang akan kita berikan. Fitur selanjutnya adalah, bagian-bagian pentingnya, headphone, kita pasangkan kepada telinga responden, headphone, yang kabel merah, untuk telinga sebelah kanan, yang kabel biru, untuk telinga sebelah kiri. Dihubungkan dengan aldometri. Kemudian, headphone, kita pasangkan, saat kita akan mengukur, konduksi udara, pada responden. Kemudian, ada, komponen lainnya lagi, headphone juga, tapi seperti ini bentuknya. Kita pasangkan kepada responden, pada kedua telinga responden, bergantian, untuk mengukur konduksi tulang. satu lagi yang penting, namanya, pad kode, ini akan diberikan, kepada responden yang kita ukur tadi, digunakan, oleh responden kita, jika responden kita, mendengar signal bunyi, kepada telinga yang diuji, responden kita harus menekan tombol ini, sehingga, tombol ini, akan menyambung ke, audometri kita, sehingga kita mengetahui, di angka berapa, responden kita, mendengar, signal bunyi yang kita berikan. contohnya, contohnya, saat kita berikan, signal di sini, interrupter, akan menyala merah, berarti, signal ini akan kita sampaikan, kepada responden kita, di headphone-nya, saat dia mendengar, dia harus menekan, tombol pera ini, saat dia menekan tombol ini, di samping ini, maka, di audometri kita, yang kita pegang, di sini akan menyala, coba diperhatikan, berarti menunjukkan, bahwa dia mendengar, di saat kita berikan, bunyi sekian decibel tersebut. Oke, paham? Selain itu, kita lanjut, bagaimana cara memasangkan, kepada responden, headphone itu, dan bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara menuliskan hasilnya, akan kita lakukan nanti, setelah, responden kita, siap untuk, kita, ukur pendengarannya, setelah ini, akan kita lakukan, pembukaan tersebut. Oke, sekarang akan kita, teragakan, bagaimana cara pengukurannya, silahkan, Mas Hendren, ambil posisi di, kursi, yang disediakan. Pertama, kita pasangkan, headphone kepada, responden, kabel merah sebelah kanan, kabel biru sebelah kiri. Lalu, serahkan juga, pad kodenya, kepada responden. Pertama kita mau mengukur, kita sampaikan kepada responden kita, kita tanyakan, telinga mama yang, lebih dominan, lebih jelas, selama ini. Telinga yang kanan, atau kiri? Kiri. Responden kita, mengatakan telinga kiri, lebih jelas. berarti, yang kita ukur lebih dulu, berarti, yang kiri dulu, yang ukur, pendengarannya. Baru kemudian, tangan kanan, kita ukur pendengarannya. Kemudian, tersampaikan kepada responden kita, tersampaikan bahwa, jika mendengar suara apapun, tombol ini, ditekan. selama dilepas. Ditekan, namanya jika mendengar suara. Tentu, sepertinya? Oke, kita mulai. Pertama, karena tadi respondennya, mengatakan telinga kiri, lebih jelas, pendengarannya, maka kita akan ukur, telinga kiri lebih dulu. Kita pilih, pengukuran telinga kiri. Kemudian, kita atur, masking di telinga sebelah kanan, yang tidak kira ukur, pada perakansi 40 decibel. Intensitas 40 decibel. Kemudian, kita, kita pilih tombol seribu perakansi. Setelah kita pilih, pengukuran seribu, untuk awal-mula, pengujian pendengarannya, baru kita, putar, tombol intensitas ini, ke angka 40 decibel. Setelah kita menyerahkan ke responden, siap mas, kita ukur? Oke, kita berikan sinyal. Dia mendengar, akan tekan. Masih mendengar, turunkan 5 decibel, menjadi 35 decibel. Masih mendengar, ditekan. Masih mendengar, kita turunkan lagi, 5 decibel, menjadi 30 decibel. Jika masih mendengar, akan ditekan. Kita turunkan lagi, 25 decibel, 5 decibel, menjadi 25 decibel. Masih mendengar, ditekan. Karena masih mendengar, kita turunkan lagi, 5 decibel, menjadi 20 decibel. Masih mendengar, ditekan. tetapi, saat di angka 5 decibel, mungkin, dia tidak mendengar, tidak menyerah di sini, di angka 5 decibel, yang kita berikan sinyal tadi. Kita coba, untuk mengulang ke angka sebelumnya, 20 decibel. Masih mendengar, ditekan. berarti, yang kita tulis adalah, angka yang terakhir tadi, dia mendengar, dan memberikan sinyal, menyala pada, audimentri kita. Ada angka 20 decibel, kita tulis. Pada prorekansi 1000, intensitas bunyi 20 decibel, terakhir, yang kita mendengar, kita tulis, 20 decibel, pada 1000, frekuensinya. Pada tabel kita, 20 decibel, pada prorekansi 1000. Ini kita lakukan, seterusnya, pada frekuensi 2000, 4000, baru turun ke, frekuensi 500. Dengan pemberian intensitas bunyi, sama, kita mulai, dari 40 decibel, diturunkan 5 decibel lagi, sampai dia tidak mendengar, diangka berapa, angka yang terakhir, dia memberikan sinyal, menyala di sini, itu yang kita tulis. Misalkan, yang kedua, kita naikkan frekuensi 2000, dengan 40 decibel, setelah, mulai kita memberikan sinyalnya. Kita berikan sinyal, dia mendengar, ditekan, mendengar, ditekan, kemudian, terakhir, dia mendengar, ditekan lagi, dia mendengar, saat, kita berikan, angka yang berdisibel, dia tidak mendengar, berarti, angka yang 20 decibel tadi, ditekan, dia mendengar, itu yang kita masukkan, pada frekuensi 2000 hertz, kita tulis, 2000 hertz, 20 decibel, 20 decibel, 20 decibel, kemudian, kita lanjutkan lagi, di frekuensi 4000, sama, kita mulai dari angka 40 decibel, kemudian, kita berikan lagi sinyal, kepada responden, dia mendengar, akan menekan, tombol, 4, kodonya, masih mendengar, turunkan lagi, ditekan oleh, responden, saat mendengar, di angka 20, kita berikan juga, dia masih mendengar, karena masih mendengar, kita turunkan ke angka, 15 dB, kurangi 5 dB, dari 20 tadi, dia tidak mendengar, berarti, di angka 20 decibel tadi, dia mendengar, kita tulis, pada frekuensi 4000 hertz, di angka 20 decibel, dia mendengar, terakhir, kemudian, kita turunkan di angka, frekuensi 500 hertz, pilih 500, sama, intensitas bunyinya, kita mulai dari, angka 40 decibel, saat dia mendengar, kita berikan singal, kepada responden, dia akan menekan, tombol merah, karena masih mendengar, turunkan 5 decibel, menjadi 35 decibel, kita berikan singal lagi, masih mendengar, ditekan, nyala, masih mendengar, turunkan lagi, 5 decibel, menjadi 30 decibel, masih mendengar, ditekan, nyala, masih, turunkan lagi, 25 decibel, masih mendengar, dia akan menekan, 20 decibel, kita berikan singal, masih menyala, tapi, saat kita turunkan lagi, ke 15 decibel, dia tidak mendengar, tidak ada, kode kepada kita, untuk menunjukkan bagi yang mendengar, berarti diangka berapa, kita tulis, diangka 20 decibel, sehingga, kita tulis, pada lokasi 500, intensitas bunyi, yang didengar oleh responden, adalah 20 decibel, sehingga, sehingga, untuk telinga sebelah kiri, kondisi udara, yang kita, yang kita ujikan tadi, kita bisa mendapatkan hasil, dari pengukuran ini, hasil itu, didapat dari, intensitas bunyi, 500 hertz, 1000 hertz, ditambah 1000 hertz, eh, ditambah frekuensi yang di 1000 hertz, dan 2000 hertz, dibagi, 3, tadi ketemunya, di frekuensi 520 decibel, di frekuensi 1020 decibel, di frekuensi 3020 decibel, ketemunya 60 decibel, kita bagi, kita bagi, sama dengan, 20 decibel, seperti ini hasilnya, kita kasih 1000 tadi, 20 decibel, 2000, 20 decibel, di meningkat terakhir, 4000 frekuensi, 20 decibel, di meningkat terakhir, di frekuensi 500, 20 decibel, di meningkat terakhir, yang kita pakai, 3 pengukuran, 500, 1000, 2000, dibagi 3, sehingga, total dari 20, tambah 20, tambah 20, menjadi 60 decibel, dibagi 3, ketemunya 20 decibel, kemudian, cara penggambarannya, di grafiknya, untuk telinga kiri, kita menggambarkannya dengan, kode X, kita lihat, seperti ini, penggambarannya, kode X, untuk telinga kiri, untuk telinga kanan, kita menggambarkannya dengan, kode lingkaran, ini kita lakukan, seterusnya, untuk telinga sebelah kanan, sama, prosedur ini, demikian juga, dengan menggunakan, pengukuran kondiksi tulang, sama pengukurannya, prosedurnya sama, tetapi, yang bedanya, jika kondiksi tulang, kita tambahkan, alat ini, jika kita menggambarkan, kode ringan yang sebelah kiri, maka, alat headphone ini, yang ada kaburnya, kita letakkan pada, tulang sebelah kiri, dengan tetap, memasangkan headphone, yang sebelumnya, yang berfungsi, untuk, mengganggu telinga, yang tidak ditereksa, seperti ini, letakannya, permisi, disini, untuk, untuk pengukuran telinga kiri, dengan memberikan, gangguan beresik, di telinga kanan, untuk telinga kanan, sama, kita lepas headphone, yang punya, bon kondiksi, kita pindah, di tulang belakang, telinga kanan, seperti ini, jadi, kita mengukur, kondiksi tulang, pada telinga kanan, responden, dengan tetap, memberikan, pengganggu beresik, pada telinga kiri, menggunakan headphone, yang sebelumnya, pengukurannya sama, pengukurannya, dengan prosedur, seperti yang, kita tunjukkan sebelumnya, dari frekuensi 1000, terlebih dahulu, 2000, 4000, dan turun ke 500, pemberantuan, intensitas bunyinya, 40 decibel dulu, turunkan, 5 decibel, berarti 35 decibel, turunkan terus, sampai, jangan mendengar, berarti angka berapa, angka yang terangkap mendengar, yang tidak tulis, di rata 3 frekuensi, 500, 12.000, hasilnya berapa, ketemunya, kita gambar di diagramnya, kita buat laporan, selesai, oke, dari, hasil, pengukuran kita, sampai tadi, kepada sahabat-sahabat tadi, kita bisa lihat di sini, dari tabel kita, kita bisa buat audiogramnya, untuk telinga kiri, audiogram untuk telinga kanan, dengan hasil yang, tadi kita ukurkan, misalkan, telinga kiri yang tadi, 20 decibel semua, dari frekuensi 500, frekuensi 1020 decibel, frekuensi 1020 decibel, frekuensi 4000, 20 decibel, kita pakai pengukuran yang, frekuensi 500, 1000, 2000, di jumlah, kita bagi 3, 20, tambah 20, tambah 20, 60 decibel, bagi 3, ketemanya 20 decibel, telinga yang kiri, ini yang kanan juga sama ini tadi, 20 decibel, 20 decibel, 20 decibel, 20 decibel, kita pakai yang, berkasi 500, 1000, dan 2000, kita bagikan 3, hasilnya kebetulan sama, 20 decibel, berarti keteriannya, untuk tes pendengar tadi, adalah normal, karena, nilai pendengarannya, adalah 20 decibel, sementara, ambang batas dengar normal, adalah, lebih, kecil sama dengan, 25 decibel, itu bisa kita lihat, pada keterian teratur, yang kita pelajari, di praktikum ini, untuk praktikum ini, kita akhiri, video ini, kita harapkan, bisa membantu teman-teman, sahabat-sahabat ketiga sekalian, dalam praktikum, pengukuran pendengaran ini, sampai ketemu di video selanjutnya, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sehati dari hati.